Kisah si Bangau Putih, Jilid 01. Bagi mereka yang bukan pedagang keliling dan yang tak pernah melakukan perjalanan melintasi tembok besar, pastilah menyangka bahwa kekuasaan kerajaan Cheng yang dipegang oleh bangsa Manchu tentu berhenti sampai di tembok besar itu saja. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Bangsa Manchu sendiri adalah bangsa yang tinggal jauh di utara yang sangat dingin, di daerah yang keras dan kejam, dan di luar tembok besar masih terdapat daerah yang sangat luas. Di sebelah utara tembok besar masih ada Provinsi Liaoning dan Jilin yang berbatasan dengan Korea, daerah Manchuria sendiri yang luas, kemudian masih terdapat pula daerah Mongolia dalam atau Mongol, dan daerah Mongolia yang lebih luas. Akan tetapi, setelah melewati tembok besar memang merupakan daerah yang liar serta kejam, dengan tidak terhitung banyaknya bukit di antara padang pasir yang luas dan merupakan lautan pasir yang ganas. Padang pasir seperti ini memang ganas, dan bahkan kadang-kadang kejam sekali. Dari tulang-tulang kuda, omta, bahkan manusia yang terdapat berserakan di sana-sini dapat diketahui bahwa lautan pasir itu sudah banyak menelan korban. Mayat manusia dan bangkai binatang yang tewas dalam perjalanan melintasi lautan pasir dibiarkan saja berserakan, membusuk dimakan trik panas matahari, ataupun digerogoti anjing-anjing serigala dan binatang buas lainnya, dibiarkan tinggal tulang-tulangnya saja yang lama-lama mengering. Lautan pasir yang kelihatan tak bertepi itu memang kejam, juga mengandung kesunyian yang mendatangkan suasana menyeramkan penuh keajaiban. Bayangkan saja betapa mengerikan tersesat di lautan pasir seperti itu, di mana tidak dapat ditemukan setetes pun air, sebatang rumput pasir. Yang ada hanya pasir di mana-mana, panas dan silau, tidak diketahui lagi mana utara dan mana selatan. Belum lagi kalau datang badai yang membuat pasir bergulung-gulung dan seakan berombak seperti air di lautan, menelan apa saja yang menghalang di depan. Para pedagang yang melakukan perjalanan dan kemudian tersesat, kehabisan air minum, kelelahan dan terjebak di dalam lautan pasir tanpa mengetahui ke arah mana mereka harus menuju, saking takut dan ngerinya, banyak di antara mereka yang dapat melihat pemandangan-pemandangan hayal yang aneh-aneh. Ada yang melihat air terjun dengan air yang melimpah-limpah dan segar sejuk, akan tetapi ketika mereka menghampiri, yang ada hanya pasir belaka. Ada yang melihat anak sungai dengan airnya yang segar, atau melihat kebun dengan pohon-pohon menghijau dan buah-buah yang sudah masak, dan sebagainya. Akan tetapi, semua itu hanyalah bayangan hayal belaka, yang timbul karena alangkah besarnya keinginan hati mereka mengharapkan air, pohon dan sebagainya yang amat mereka butuhkan itu. Di tengah-tengah salah satu di antara padang-padang pasir yang amat luas itu, terdapat sebuah gedung istana kuno, lengkap dengan kebun yang cukup luas, dengan pohon-pohon buah yang subur, dan sayur-sayuran, bahkan tumbuh pula gandum di ladang. Terdapat pula sumber air tidak jauh dari istana kuno itu. Sungguh merupakan suatu keadaan yang ajaib. Andai kata ada orang tersesat sampai ke daerah itu lalu melihat bangunan istana berikut perkebunannya yang subur itu, tentu tidak akan mengira bahwa dia pun hanya melihat pemandangan hayal belaka. Akan tetapi tidaklah demikian sesungguhnya. Bangunan itu memang sebuah bangunan istana yang besar, pernah di jaman dulu bangunan ini merupakan istana peristirahatan dari seorang raja-deraja, seorang kaisar besar yang bukan lain adalah kaisar jenghiskon dari kerajaan Mongol. Akan tetapi, puluhan tahun yang lalu, istana itu dihuni oleh seorang sakti yang aneh, yang di dunia perselatan tingkat tinggi dikenal sebagai tokoh dongeng yang bernama Dewa Bongkok. Nama Dewa Bongkok yang menjadi penghuni istana gulun pasir ini tidak kalah terkenalnya dan dianggap sebagai setengah dongeng saja, seperti halnya pendekar super sakti penghuni pulau S. Setelah Dewa Bongkok meninggal dunia, kini yang menjadi penghuni istana gulun pasir itu adalah muridnya yang bernama Kau Kok Chu, yang di dunia perselatan dikenal sebagai pendekar naga sakti gulun pasir. Nama besar pendekar naga sakti ini pernah menggemparkan dunia perselatan, dan dia tidak kalah terkenalnya dibandingkan mendiang gurunya. Kini Kau Kok Chu telah menjadi seorang kakek yang tua rentah, tinggal di dalam isana kuno itu berdua saja dengan istrinya. Istrinya bukanlah wanita sembarangan, melainkan seorang pendekar wanita yang juga pernah menggemparkan dunia perselatan. Namanya Wan Cheng, dan ketika kecil pernah tinggal di kerajaan Butan, jauh di barat bahkan menjadi saudara angkat putri Shanti Dewi dari Butan sehingga ia memperoleh nama julukan Chandra Dewi. Wan Cheng juga memiliki kesaktian dan kini ia dalam usia 72 tahun tinggal bersama suaminya di istana gulun pasir. Mereka berdua hidup di situ tanpa pelayan, hanya berdua saja, mengerjakan ladang dan kebon sendiri yang hasilnya jauh lebih daripada cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sebagian besar dari waktu ruang mereka dipergunakan untuk bersemedi dan bertapa. Keadaan sepasang suami istri ini tidak dapat disamakan dengan keadaan para pertapa yang sengaja mengasingkan diri dari dunia ramai, pergi bertapa dengan selatu pamrih tertentu. Orang pergi meninggalkan dunia ramai untuk bertapa di puncak bukit yang sunyi, di dalam goa yang sederhana, hanya mengenakan cawat saja, hanya makan seadanya, menyiksa diri menahan haus dan lapar, tentu mempunyai suatu tujuan tertentu. Tujuan inilah pamrih, dan semua pamrih, baik yang terbuka maupun terselubung, tentu selalu menjangkau suatu keadaan yang menyenangkan. Walaupun pamrih mendapatkan keadaan yang menyenangkan ini diperhalus dengan sebutan muluk, tetap saja merupakan pamrih demi kesenangan diri. Mungkin tidak akan mengatakan bahwa dia bertapa untuk mencari kesempurnaan hidup, mencari Tuhan, mencari kebahagiaan, dan sebagainya. Namun pencariannya itu sendiri membuktikan bahwa dia menginginkan sesuatu yang dianggapnya akan mendatangkan kesenangan dalam bentuk kedamaian, kebahagiaan, dan lain sebutan lagi. Sepasang suami istri itu tidak mencari apa-apa. Istana Gurun Pasir itu memang milik mereka, peninggalan dari Dewa Bongkok kepada muridnya, yaitu Kakek Kau Kok Chu. Mereka berdua memang amat senang tinggal di tempat sunyi itu, bukan untuk mencari sesuatu atau menjadikan tempat yang sunyi itu sebagai pelarian dari dunia ramai. Sama sekali tidak. Mereka memang merasa senang tinggal di tempat yang penuh keheningan itu dan merasa berbahagia. Akan tetapi, pada hari itu, istana Gurun Pasir tidaklah setenang biasanya. Dari dalam gedung istana tua itu kini terdengar suara gelak tawa dan percakapan yang diselingi suara ketawa gembira. Kiranya suami istri tua itu kedatangan seorang tamu yang sama sekali tidak pernah mereka sangka-sangka. Tamu itu bukan seorang asing. Dia seorang hwasyo yang bernama Tiong Kahi Hwasyo, usianya juga sudah 72 tahun dan tentu saja kunjungan hwasyo ini disambut kelembira oleh kakek dan nenek itu, terutama sekali nenek itu karena hwasyo ini bukan lain adalah saudara tirinya sendiri, seayah berlainan ibu. Pada waktu mudanya, Tiong Kahi Hwasyo adalah seorang pendekar sakti yang pernah menggemparkan dunia Kang Ong dengan julukan yang mengerikan, yaitu si Jari Maut. Dia menikah dengan Shanti Dewi, puteri kerajaan Butan dan sampai tua dia tinggal di kerajaan kecil itu. Setelah istrinya meninggal dunia, dia hampir gila karena duka. Akan tetapi, pertemuannya dengan seorang pendekta tua menyadarkannya dan mulai saat itu, Wan Tek Hoat, demikian namanya, lalu menggundul rambut kepala dan mengenakan jubah, menjadi seorang hwasyo yang berkelana. Mereka bertiga bercakap-cakap sambil makan sederhana dengan sayuran segar yang dimasak sendiri oleh nenek Wan Cheng. Kemudian mereka bertiga keluar dari istana itu dan duduk di seram di depan sambil bercakap-cakap. Kau Kocu yang dahulu berjuluk pendekar naga Sakti Gulun Pasir itu, walaupun usianya sudah hampir 80 tahun masih nampak gagah penuh semangat. Lengan kirinya yang buntung itu tak membuatnya terlihat mengerikan, bahkan membuat dirinya nampak lebih berwibawa. Wajahnya yang tampan membayangkan kelembutan, sinar matanya mencorong seperti matu naga namun juga membayangkan kelembutan dan kesabaran. Melihat sepintas lalu, takkan ada orang mengira bahwa kakek tua renta yang lengan kirinya buntung ini memiliki kesaktian yang amat hebat. Dua macam ilmu simpanannya, yaitu Sin Leong Hokte, jurus pasangan kuda-kuda yang membuat tubuhnya seperti mendekam di atas tanah bagaikan seekor naga, kemudian dapat menimbulkan tenaga dasyat yang bukjijat, dan ilmu silat Sin Leong Chiang Hoat, jarang dapat ditandingi di dunia persilatan. Istrinya, Nenek Wan Cheng, meskipun usianya juga sudah tua sekali, masih nampak sehat. Mukanya tidak penuh keriput dan kulit muka itu masih halus kemerahan saking sehatnya, walaupun giginya telah hompong dan rambut di kepala telah putih semua. Nenek ini pun memiliki ilmu simpanan yang khas, yaitu Bantok Chiang. Kalau dia sudah mengerahkan tenaga memainkan ilmu silat ini, kedua tangannya mengandung selaksa racun, Bantok, yang amat dasyat dan berbahaya bagi lawan. Dan juga pedangnya, Bantok Chiang, merupakan pusaka yang mengerikan. Adapun tamu itu, Tiong Kahi Iwesio, biarpun sudah setua Nenek itu, namun tubuhnya masih tegap, jalannya masih tegap. Jubahnya kuning bersih, matanya tajam berkilat dan mulutnya selalu tersenyum sinis. Kakek yang dulunya pernah berjuluk Tua Beng Chi, si jari maut, ini mempunyai berbagai ilmu silat simpanan seperti Pat Mo Sin Kun, Pat Siam Sin Kun, dan memiliki ilmu Sintang, tenaga sakti, yang diberi nama tenaga inti bumi. Juga pedangnya, Cui Beng Kiam, adalah sebuah pedang pusaka yang ampuh sekali. Sebetulnya baru beberapa bulan yang lalu, Tiong Kahi Iwesio berjumpa dengan kakek dan Nenek itu ketika mereka semua menghadiri pernikahan pendekar suling naga yang bernama Sim Ho, dengan Kan Dilan, gadis yang pernah mendapat bimlingan ilmu silat dalam waktu singkat dari kakek dan Nenek ini sehingga dapat dibilang gadis itu murid mereka. Pernikahan itu diadakan di rumah pendekar Kau Chin Leong, yaitu putera tunggal suami istri dari Istana Gulun Pasir ini. Akan tetapi karena pertemuan itu terjadi di dalam sebuah pesta di mana hadir banyak tamu, mereka merasa kurang leluasa bercakap-cakap. Siapa kira, tahu-tahu kini hosio tua itu muncul di istana mereka, tentu saja kakek dan Nenek itu menjadi gembira bukan main. Tek Hoat, sungguh aku girang bukan main bahwa Engka Sudi datang berkunjung pada kami. Pertemuan dalam usia yang amat tua ini sungguh mendatangkan kenangan ketika masih muda, dan mengembirakan sekali. Terima kasih, Tek Hoat. Nenek itu memang selalu menyebut saudara tirinya dengan nama kecilnya saja, tidak peduli bahwa sekarang saudara tirinya itu sudah menjadi seorang hosio tua, seorang pendeta. Tiong Kahi Hosio tertawa bergelak. Hahaha, bertemu dan bercakap-cakap denganmu membuat orang sama sekali lupa bahwa ia telah menjadi tua bangka, wanceng. Sikap dan kata-katamu seakan tidak pernah berubah, aku melihatmu seperti melihat Engkau ketika masih gadis, hahaha. Kau kocu juga turut tersenyum. Kemudian dia yang biasa bersikap serius, berkata dengan halus namun meyakinkan, memang, waktu berjalan dengan cepatnya dan tahu-tahu kita semua telah menjadi tua, sudah masak untuk meninggalkan dunia ini. Akan tetapi, pernahkah kita menyelidiki pada diri sendiri, kebaikan dan kegunaan apa saja yang pernah kita lakukan untuk mengisi kehidupan kita yang tidak berapa panjang ini? Ucapan ini membuat Wan Cheng dan Tiong Kahi Hosio termenung sampai beberapa lama. Mereka terbenam dalam lamunan masing-masing. Kemudian Tiong Kahi Hosio berkata, O mitohut kau tai hap, ucapanmu itu menggugah semua kenangan lama dan Pin Cheng melihat betapa selama hidup Pin Cheng itu, jauh lebih banyak dukanya daripada sukanya dan perbuatan Pin Cheng jauh lebih banyak buruknya daripada baiknya. Perbuatan buruk itu Pin Cheng lakukan karena ada dorongan nafsu, sedangkan perbuatan baik pun Pin Cheng lakukan dengan menyembunyikan pamrih demi keuntungan diri pribadi. O mitohut, kalau dikaji benar, tidak ada baiknya perbuatan Pin Cheng. Airh, jangan kau berkata demikian, tek hoat. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, engkau berjiwa pendekar yang gagah perkasa. Kalau tidak demikian, mana mungkin Enci Shantidewi sampai tergila-gila dan jatuh cinta kepadamu. Engkau memang terlalu merendahkan diri sendiri, kata Wan Cheng. Banyaklah sudah kegagahan kau lakukan karena memang watakmu yang gagah perkasa, seperti seorang pendekar sejati, tanpa pamrih. Tapi, tapi, kalau Pin Cheng ingat sekarang, semua perbuatan itu Pin Cheng lakukan demi cinta Pin Cheng kepada mendiang istriku, Shantidewi. Andai kata tidak ada Shantidewi, tidak ada cintaku terhadapnya, ahaha, tidak tahulah aku, apa yang akan terjadi dengan diriku, Tiong Kahi Iihwasyo nampak termangu. Kau kok cu menarik napas panjang. Memang demikian keadaannya. Kita tidak pernah bebas. Perbuatan kita tidak pernah bebas daripada pamrih. Karena ikatan-ikatan maka kita selalu berbuat dengan adanya pamrih di belakang perbuatan itu, membuat semua perbuatan kita palsu adanya. Betapapun baiknya suatu perbuatan itu menyembunyikan pamrih, maka perbuatan itu adalah suatu kejahatan pula, karena perbuatan itu hanya menjadi semacam care untuk mendapatkan hasil yang kita kehendaki. Tiong Kahi Iihwasyo juga menarik napas panjang. Omi Tohut, bijaksana sekali ucapanmu itu, kok Tai Hiap? Akan tetapi, bagaimana mungkin perbuatan kita tidak menyembunyikan pamrih? Bukankah pamrih itu muncul dari ikatan kepada sesuatu? Ikatan inilah yang menjadi pamrih dalam perbuatan kita. Karena itu, satu-satunya kebenaran adalah kebebasan. Sebelum bebas dari semua ikatan, tak mungkin perbuatan kita benar, dalam arti yang sedalam-dalamnya. Kita harus berani bebas, harus berani sendirian, sebab bersendirian ini merupakan kenyataan hidup. Masing-masing dari kita membawa kehidupan sendiri-sendiri dan akan mengakhiri kehidupan ini sendiri-sendiri pula. Kita takut bersendirian, melihat kenyataan betapa kita ini masing-masing kosong, lemah tidak berarti, maka timbulah rasa takut dan kita lalu mencari pegangan, mencari ikatan sebanyaknya agar si aku tidak kehilangan pijakan. Kita memperbanyak ikatan yang kita anggap mampu mendatangkan kekuatan dan mendatangkan hiburan, seperti orang takut terhadap setan lalu mencari banyak teman. Padahal, ikatan-ikatan ini pangkal semua kesengsaraan. Wan Cheng yang sejak tadi mendengarkan, mengerutkan alis. Sudah sering ia bercakap-cakap dengan suaminya tentang hal ini, namun masih juga merasa sukar untuk dapat menangkap maknanya yang tepat. Sekarang ada Tiong Khi Iihwasyo di situ, maka dia mengajukan bantahannya lagi agar dapat lebih mudah menyelidiki dan mengerti. Akan tetapi, kalau kita membiarkan diri bebas dari ikatan, lalu mana ada cinta? Apakah kita harus bersikap tak peduli? Apakah kita harus meniadakan kewajiban-kewajiban dan hidup dengan sikap acuh dan masa bodoh? Suaminya tersenyum, senyum penuh kasih yang selalu ditujukan pada istrinya. Sudah sering istrinya membantah seperti ini, dan diatau bahwa istrinya masih juga belum mengerti benar dan kini hendak minta dukungan Tiong Khi Iihwasyo terhadap sanggahan atau bantahannya itu. Benar sekali, kau tai hiap, seperti apa yang dikemukakan istrimu. Agaknya kebebasan seperti ini, seperti yang kau katakan tadi, berlawanan dengan tugas-tugas dalam hidup ini, seperti kewajiban terhadap keluarga, masyarakat, pemerintah dan lain sebagainya. Bukankah jika sudah bebas dari segalanya seperti itu, kita lalu menjadi acuh dan hidup seperti boneka saja? Kau kocu tersenyum dengan penuh kesabaran. Ia tahu betapa sukarnya mempelajari hidup, betapa sukarnya membuka macu melihat kenyataan hidup seperti apa adanya. Dia sendiri pun baru-baru ini saja, dalam usia tua renta, dapat melihat kenyataan ini dengan waspada. Marilah kita selidiki bersama. Semua perbuatan kita ini merupakan pencerminan dari keadaan batin, bukan? Kalau batin tidak bebas, perbuatan pun tidak akan bebas dari pamrih. Karena itu, yang dimaksudkan dengan kebebasan di sini bukanlah kebebasan lahiriyah. Lahiriyah, kita tidak mungkin bebas. Kita adalah bagian dari masyarakat, bagian dari bangsa dan negara dengan segala macam adat istiadat dan hukumnya. Kita secara lahiriyah tidak mungkin bebas dari semua itu, dari kewajiban terhadap keluarga, terhadap pemerintah, terhadap pekerjaan, terhadap teman, masyarakat dan sebagainya. Akan tetapi, haruskah batin juga terikat? Tak dapatkah secara lahiriyah kita mempunyai, akan tetapi batin tidak ikut memiliki. Hanya batin yang bebas saja yang akan dapat mengenal cinta kasih, bukan cinta nafsu yang mengikat. Tiongkahi Iihwasyo dan Wan Cheng mendengarkan, terdiam dan seperti terpesona karena mereka pun dapat melihat kenyataan melalui petunjuk ini. Sekarang aku mulai bisa melihat, kata Wan Cheng mengangguk-angguk. Bebas bukan berarti bebas semogua, karena semogua merupakan tindakan lahiriyah, tindakan badan yang penuh nafsu, tindakan pikiran yang selalu ingin enak sendiri. Bebas batin mendatangkan cinta kasih, dan perbuatan yang didasari cinta kasih tentu tidak akan menyeleweng daripada kebenaran. Omi Tohut Tiongkahi Iihwasyo memuji sambil merangkapkan kedua tangan di depan dada. Betapa bahagianya hati Pin Cheng, betapa beruntungnya Pin Cheng dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih yang telah menuntun Pin Cheng untuk berkunjung ke sini sehingga sempat berbincang-bincang dengan kalian berdua. Pin Cheng mengalami sendiri akan buruknya ikatan. Pin Cheng terikat lahir batin dengan Shantidewi sehingga ketika istriku itu meninggal dunia, Pin Cheng seperti orang gila karena kehilangan. Ikatan selalu mendatangkan duka dan kehilangan. Yang bisa kehilangan hanya mereka yang memiliki. Kalau batin tidak memiliki apa-apa, bagaimana bisa kehilangan? Itulah namanya bebas batiniyah, biarpun lahiriyah terikat kaki tangan dan lehernya oleh segala macam kewajiban hidup. Wah-wah, terima kasih Tiong Khi Iihweslo bangkit dengan wajah cerah dan gembira sekali. Tetapi, mengapa kita tenggelam ke dalam hal-hal yang begini serius? Pin Cheng ingin sekali melihat-lihat lautan pasir yang mahal luas ini. Kabarnya di padang pasir sering terjadi keanehan-keanehan, nampak kekuasaan alam yang maha hebat. Maukah kalian mengantar Pin Cheng melihat-lihat dan menunjukkan segala kehebatan itu kepada Pin Cheng? Kau Kocu dan Wan Cheng juga bangkit sambil tertawa dan mereka bertiga lalu pergi meninggalkan istana itu, menuju ke selatan karena istana itu menghadap ke timur, ke arah Mongol dari mana Kaisar Jenghis Khan berasal. Tiong Khi Iihwesyo kagum bukan main ketika suami istri itu membawanya ke bagian-bagian yang luar biasa dari padang pasir itu. Ada bagian di mana pasirnya besar-besar dan agak hitam, ada pula bagian di mana pasirnya lembut sekali dengan warna putih berkilauan seperti bubuk perak. Ada yang permukaannya demikian halus seperti sutera, ada pula yang membentuk keriput-keriput seperti alun samudera. Juga terdapat bagian di mana terdapat batu-batu besar berbentuk aneh-aneh karena permainan angin dan terpukul pasir-pasir yang diterbangkan angin. Luar biasa sekali melihat betapa ada permukaan pasir yang tak pernah diam, seperti air di lautan, selalu berubah bentuknya karena pasir-pasir halus di permukaan itu terbawa angin membentuk garis-garis yang selalu berubah. Seolah-olah ada kehidupan yang tak nampak di tempat yang teramat sunyi itu. Berkali-kali Tiong Tahi Iihwasyo mengeluarkan suara pujian dengan penuh kagum dan heran. Melihat kegembiraan saudara tirinya, Wan Cheng menjadi ikut bergembira dan bangga. Engkau belum melihat yang paling hebat, Tek Hoat, katanya bangga. Wah, masih ada yang lebih hebat dari ini. Bawa Pin Cheng ke sana, Pin Cheng ingin melihat yang paling hebat. Bagian itu jauh di selatan, Makan waktu perjalanan hampir satu hari, Disebut sebagai Lautan Maut. Di sana engkau akan melihat badai lautan pasir, Melihat pasir bagaikan air laut menderu-deru, Dengan ombak yang setinggi rumah. Wah, hebat. Hayo kita lekas ke sana ajak Tiong Kahi Iihwasyo, Tertarik sekali. Sebagai seorang bekas pendekar, Tentu saja keadaan bahaya merupakan tantangan yang amat menggairahkan hatinya. Di sana berbahaya sekali, Kata Kau Kok Chu. Bahkan kombongan onta dengan orang-orang yang paling berpengalaman sekalipun akan menjauhi bagian itu dan lebih baik melakukan perjalanan memutar yang lebih jauh daripada harus menempuh lautan maut itu. Akan tetapi kita bukanlah orang-orang yang lemah seperti mereka kata Wan Cheng kepada suaminya. Bukankah kita pernah beberapa kali ke sana dan mampu menahan serangan badai? Kau Kok Chu tersenyum kepada istrinya. Haa haa. Agaknya engkau lupa bahwa hal itu terjadi puluhan tahun yang lalu. Ketika itu usia kita belum 50 tahun. Apa bedanya? Kita masih kuat dan bahwa kita bertiga dapat menguji diri apakah masih ada kemampuan dalam tubuh yang tua ini. Cocok. Haa haa haa. Kau Tai Hiap, apakah engkau tidak ingin mengembirakan seorang sahabat seperti Pin Cheng ini? Sebelum maut datang menjemput, Pin Cheng ingin sekali melihat dan merasakan betapa hebatnya badai di lautan maut itu. Kau Kok Chu menarik nafas panjang. Baiklah, tentu saja kita bertiga dapat melindungi diri sendiri dari badai. Di sana terdapat banyak batu besar yang dapat dipergunakan sebagai tempat berlindung. Akan tetapi perjalanan itu tentu akan makan waktu dua hari pulang pergi dan di sana tidak terdapat makanan atau minuman apapun. Kita harus membawa bekal. Mereka kembali ke istana tua. Sibuklah mereka membuat perbekalan untuk perjalanan besok. Mereka bergembira seperti tiga orang pemuda remaja yang membuat persiapan untuk perbekalan perjalanan tamasya besok. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka bertiga sudah berangkat meninggalkan istana gun pasir, menuju ke selatan. Lewat tengah hari mereka tiba di bagian lautan pasir yang dimaksudkan oleh Wan Cheng. Sebelum mereka berangkat, Kau Kocu memperingatkan mereka agar berhati-hati. Sekarang musim yang paling ganas di sana, di waktu badai sedang besarnya dengan adanya pemutaran angin dari utara ke timur. Dengan buntalan perbekalan di punggung mereka, ketiga orang ini memasuki daerah lautan maut. Nampaknya memang tidak ada apa-apa dan Tiong Kahi Ihusyo mulai kecewa. Akan tetapi makin ke selatan, terasa angin semakin keras dan dibandingkan dengan pasir yang mereka injak, yang panas, angin itu terasa dingin sekali. Dan ketika mereka tiba di daerah yang berbatu-batu, tiba-tiba saja badai datang mengamuk. Mula-mula dari arah barat dan utara, nampak seperti awan hitam dan debu angin tiba-tiba terhenti. Akan tetapi tidak lama kemudian, awan hitam dan debu yang ternyata gelombang pasir itu datang menerpa, didorong angin yang amat kuatnya. Tiga orang gagah itu lalu memasang kuda-kuda sambil mengerahkan tenaga melawan hantaman pasir halus yang dibawa angin. Mereka seakan-akan masuk ke dalam tirai pasir yang mendorong kuat dari depan. Makin lama semakin kuat saja hantaman pasir dan angin itu. Pertama tamawan ceng yang agak terhuyung. Cepat ia berpegangan tangan dengan suaminya yang membantunya, dan ketika akhirnya Tiong Kahi Hwasyo juga terhuyung, Kau Kocu berteriak nyaring untuk mengatasi gemuruh suara badai pasir. Cepat, kita berlindung di balik batu di sana itu dia menunjuk ke arah sebuah batu karang yang besar dan kokoh kuat. Memilih tempat berlindung ini pun ada bahayanya. Karena kalau salah pilih, bisa saja ada batu yang roboh di landa badai sehingga menindik dan membunuh orang-orang yang berlindung di bawahnya. Wan Cheng dan Tiong Kahi Hwasyo, sejak mudanya memang memiliki hati yang pantang menyerah. Oleh karena itu, ajakan Kau Kocu itu diterima dengan gelengan kepala, bahkan Wan Cheng sudah melepaskan pegangan tangan suaminya, kembali memasang kuda-kuda lagi dan mengerahkan tenaganya. Demikian pula Tiong Kahi Hwasyo, agaknya tidak mau kalah oleh saudara tirinya. Melihat lagak kedua orang ini, mau tidak mau Kau Kocu tertawa geli dan gembira. Dia pun lalu memasang kuda-kuda untuk melawan badai yang semakin kuat datangnya itu. Akan tetapi beberapa menit kemudian, Wan Cheng dan Tiong Kahi Hwasyo terpaksa harus mengakui keunggulan badai karena mereka terdorong sampai roboh bergulingan. Terpaksa mereka sekarang membiarkan diri mereka diseret. Wan Cheng berpegangan tangan dengan Tiong Kahi Hwasyo sedang Kau Kocu dengan satu tangan kanannya memegang tangan Hwasyo itu dan menyeletnya di atas pasir menuju kebalik batu besar dan barulah mereka dapat bernapas lega karena terjangan badai ditangkis oleh batu karang yang kokoh kuat itu. Akan tetapi, kegembiraan mereka semakin menjadi-jadi. Setelah beristirahat dan dapat mengumpulkan tenaga kembali, melihat betapa badai masih saja membesar, Tiong Kahi Hwasyo lalu meloncat keluar dari balik batu karang dan kini dia mulai bersilat menentang badai. Hebat memang kakek Hwasyo ini. Ia ternyata telah menggabungkan dua macam ilmu silat yang merupakan ilmu silat yang saling berlawanan, yaitu Pat Mo Sin Kun, silat sakti delapan iblis, dan Pat Sian Sin Kun, silat sakti delapan dewa. Tidak saja dia telah mampu menggabungkan dua aliran silat yang bertentangan ini, akan tetapi juga dia mempergunakan tenaga sakti yang hebat, yaitu tenaga inti bumi. Biarpun usianya sudah 72 tahun, namun gerakannya demikian gesit dan pukulan-pukulannya demikian kuat sehingga angin meneru-deru dari kaki tangannya menentang badai sehingga pasir-pasir yang diterbangkan badai itu membuyar terkena hantaman angin pukulan kaki tangannya. Tiong Kahi Hwasyo bersilat terus sampai akhirnya dia melompat kembali ke balik batu karang dengan muka merah, keringat membasahi tubuh dan napasnya terengah-engah, akan tetapi matanya berseri dan mulutnya tertawa gembira. Wan Cheng tidak mau kalah. Nenek yang usianya sebaya dengan saudara tirinya ini juga meloncat keluar dan bersilat menentang badai. Ia mengeluarkan ilmu silat simpanannya, yaitu bantuk siang dan dari kedua telapak tangannya nampak ada awap yang kadang-kadang berwarna hitam, lalu hijau atau biru, berubah lagi kemarahan. Melihat ini, diam-diam Tiong Kahi Hwasyo bergidi karena dia pun tahu betapa ampuhnya pukulan-pukulan adik tirinya itu. Nenek ini pun bersilat sampai ia tidak kuat bertahan lagi dan terpaksa harus meloncat ke belakang batu karang dengan tubuh basah keringat dan napasnya terengah-engah. Melihat kegembiraan kedua orang itu, kau kok cu lantas ketularan. Dia pun keluar dan menentang badai, lalu ia mulai bersilat, ditonton dengan penuh rasa kagum oleh Tiong Kahi Hwasyo. Dia melihat betapa kakek berlengan sebelah ini bersilat secara aneh sekali, dengan tubuh kadang-kadang meluncur ke depan bagaikan seekor naga, akan tetapi gerakannya membawa angin pukulan yang bercuitan. Sekarang gak melihat betapa di bagian depan kau kok cu seolah-olah ada dinding atau perisa yang tidak nampak, terbuat dari hawa pukulan sehingga pasir yang terbang dari depan itu terhenti dan runtuh dengan sendirinya, seperti membentur batu karang. Kakek berlengan buntung yang usianya telah 78 tahun ini bersilat paling lama dibandingkan Tiong Kahi Hwasyo atau Wanceng, tapi ketika akhirnya dia menghentikan gerakannya dan kembali ke belakang batu karang, napasnya tidak terengah-engah dan wajahnya biasa saja walaupun napasnya agak memburu. Wah! Usia tua menggerogoti dari dalam sehingga tenaga dan daya tahanku banyak berkurang, katanya sambil mengatur pernapasan. Kau tai hiap, engkau amat hebat Tiong Kahi Hwasyo memuji. Engkau yang paling tua di antara kita, namun ternyata tenaga dan daya tahanmu paling kuat. Sungguh membuat aku takluk dan kagum sekali. Akan tetapi kau kocu tidak menjawab, melainkan menuding ke arah barat. Lihat, bukankah itu suara onta yang datang dari arah sana? Dua orang itu menoleh ke arah barat, namun tidak kelihatan sesuatu, hanya memang mereka mendengar ada suara onta. Suaranya merintih seperti sedang menderita. Onta tidak pernah merintih kecuali menghadapi kematiannya dan di mana ada binatang onta terancam maut, di situ tentu ada pula penunggangnya yang juga terancam malapetaka, sambung wanceng. Mari kita lihat. Dua orang kakek itu mengangguk setuju dan mereka bertiga segera berloncatan keluar dari balik batu karang dan berlari cepat menuju ke barat, ke arah datangnya suara tadi. Tidak terlalu lama mereka mencari karena segera mereka melihat seekor onta yang dalam keadaan sekarat, tergencet batu yang roboh menimpa dan menghimpitnya. Dan di dekatnya nampak seorang wanita yang telah tewas pula, sedangkan seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 14 tahun berlutut dan mengguncang-guncang tubuh wanita itu. Ibu, ibu, bangunlah, ibu, kuatkanlah, mari ku gendong ibu pergi dari sini, kata anak itu dengan suara pilu dan gemetar. Dia lalu dengan susah payah menarik tubuh ibunya yang kedua kakinya terhimpit tubuh onta, kemudian mencoba untuk menggendongnya. Akan tetapi baru beberapa langkah saja anak itu berjalan, dia disambar hantaman badai dan dia pun terguling bersama mayat ibunya, bergulingan. Ibu, anak itu berteriak. Pada saat itu, Tiong Kahi Hwasyo telah menyambar tubuhnya dan dibawa meloncat kebalik sebuah batu karang untuk berlindung dari serangan badai. Wan Cheng juga sudah menyambar mayat wanita itu dan membawanya ke tempat yang sama. Ibu, uu, lepaskan ibuku, jangan ganggu ibuku. Tiba-tiba anak itu meronta dan saking marah dan khawatirnya, anak itu memiliki tenaga yang demikian hebatnya sehingga dia berhasil melepaskan diri dari pegangan Tiong Kahi Hwasyo dan kini dia menyerang Wan Cheng yang masih memondong tubuh wanita yang telah mati itu. Anak laki-laki itu menubruk, tangan kirinya mendorong ke arah dada Wan Cheng, dan tangan kanannya mencoba untuk merampas tubuh wanita itu, gerakannya cepat dan juga mengandung tenaga yang kuat. Wan Cheng tidak melawan, hanya menarik tubuh atas untuk mengelak dari dorongan anak itu, dan ia membiarkan anak itu merampas tubuh mayat itu. Anak laki-laki itu kini memandang mayat itu, menghadapi tiga orang tua itu dengan metu, terbelalak. Metu itu liar dan beringas, seperti mati seekor anak harimau tersudut. Dia siap melawan tiga orang itu mati-matian untuk mempertahankan dan melindungi ibunya. Jangan kalian mengganggu ibuku. Akanku lawan sampai mati. Walaupun kalian dewa kematian, dewa badai dan dewa padang pasir, aku tidak takut. Dia menantang dan sikapnya sungguh berani, sikap seorang yang sudah nekat karena tidak melihat jalan lain. Tiga orang tua rentak itu sejenak terpesona, juga terharu. Mereka adalah orang-orang sakti yang sudah banyak makan garam, banyak pengalaman dan tahu saja artinya duka karena mereka pun sudah kenyang mengalami duka dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka dapat menduga bahwa anak ini menjadi demikian nekat dan berani karena terhimpit duka yang bertubi-tubi dan yang terakhir kalinya agaknya karena melihat ibunya yang tercinta tewas. Atau mungkin juga saking bingung, khawatir dan dukanya, dia sampai tidak sadar bahwa ibunya telah kehilangan nyawanya dan yang hendak dilindungi dan dipertahankan itu ialah sesosok mayat yang telah mulai menjadi dingin. Dengan hati terharu penuh iba, kau kok cu melangkah maju. Anak yang baik, kami bukan dewa atau iblis, kami adalah orang-orang biasa yang datang ingin menolongmu. Tidak ada yang akan mengganggu ibumu lagi, nak, karena ibumu itu telah meninggal dunia. Lihatlah baik-baik dan jangan keliru menyangka orang. Suara itu begitu halus, tenang dan sabar dan suara itu saja sudah cukup membuat anak itu percaya. Kini anak itu memandangi wajah mayat yang dipeluknya. Wajah seorang wanita yang kurus pucat, dengan metu setengah terbuka, dengan pandang kosong tanpa cahaya sama sekali, seperti metu sebuah patung yang pernah dilihatnya. Dia lalu mengangkat mayat itu mendekat dan merendahkan mukanya sampai mukanya dekat sekali dengan muka mayat itu. Hidung dan mulut ibunya tidak bernapas lagi. Ibu Uuu. Untuk kedua kalinya dia pun terjungkal bersama mayat ibunya dan roboh pingsan di dekat mayat itu. Omitohut Tiongkahi Iwasyo mengeluh ketika dia melihat peristiwa ini. Kau Kocu menarik napas dan menggeleng-geleng kepalanya sedangkan Wan Cheng lalu mendekati anak itu, berlutut dan mengurut tengkuk dan dadanya. Anak itu pun mengeluh, lalu membuka matanya. Dia segera mencari dengan pandang matanya dan ketika dia melihat tubuh ibunya menggeletak tidak jauh dari situ, dia pun bangkit dan menubruk mayat ibunya sambil menangis. Akan tetapi, anak itu agaknya memang memiliki kekerasan dan ketabahan hati. Tidak lama dia menangis dan agaknya dia sudah teringat lagi akan tiga orang tua itu. Maka ia bangkit berdiri memandang, lalu menjatuhkan diri berlutut menghadap mereka, agaknya sama sekali tak peduli akan luka-luka yang diderita tubuhnya, babak belur dan lecet-lecet. Juga kaki kanannya kehilangan sepatunya, sedangkan pergelangan kaki itu menggembung besar, tanda bahwa kaki itu salah urat. Harap Semwi Lociampual, tiga orang tua perkasa, memberi ampun kepada saya yang tadi bersikap kurang ajar. Dalam keadaan seperti ini, saya menjadi bingung dan mengira Semwi, kalian bertiga, bukan manusia. Tiga orang itu saling pandang dan sependapat bahwa anak ini ternyata mempunyai pendidikan yang baik dan mengenal aturan. Juga, meti mereka yang tajam dapat mengenal bahwa anak ini memiliki nyali yang besar, sikap gagah dan juga bakat yang baik sekali untuk menjadi seorang pendekar. Anak baik, sekarang belum waktunya banyak bicara. Apakah engkau hanya berdua dengan ibumu ini? Tanya kau kok cu. Anak itu mengangguk. Kalau begitu, yang terpenting sekarang, mari ikut bersama kami dan kami juga akan membawa jenazah ibumu supaya mendapatkan penguburan yang sepatutnya di tempat kami. Baik, Lociampual, dan terima kasih atas perhatian Semwi, kata anak itu. Anak itu segera bangkit. Tanpa diperintah lagi ia menghampiri mayat ibunya, bermaksud untuk memondongnya. Hal ini saja membuat tiga orang tua itu menjadi kagum. Anak ini tidak cengeng, tahu diri, cerdik dan tabah sekali. Biarkan pin ceng yang membawa jenazah ibumu, anak baik, kata Tiong Khi Ii Hwasyo dan sekali kedua lengannya bergerak, mayat wanita itu telah dipondongnya. Anak itu terbelalak dan merasa seperti melihat selapan atau sihir saja. Dia hampir tidak melihat Hwasyo tua itu menyentuh mayat ibunya atau mengulurkan tangan, seolah-olah mayat itu yang terbang ke dalam pondongan Hwasyo tua itu. Dan engkau pun tidak sehat benar, marilah engkau ku gendong kata pula kau kok cu. Dan anak itu menjadi semakin terkejut ketika tiba-tiba saja tubuhnya melayang naik dan tahu-tahu dia telah berada di atas punggung kakek yang lengan kirinya buntung. Hampir dia menjerit ketakutan dan hampir kehilangan lagi kepercayaannya bahwa tiga orang itu adalah manusia. Jangan-jangan mereka ini ternyata benar-benar iblis-iblis yang hendak membawa pergi dia dan mayat ibunya. Akan tetapi, nenek itu berkata, mari kita pergi. Kini anak itu mengalami peristiwa yang membuat dia tidak akan dapat melupakannya selama hidupnya. Dia merasa dibawa terbang oleh kakek berlengan satu dan ketika dia melirik ke kanan, dia melihat hosyo itu pun seperti terbang membawa mayat ibunya, sedangkan nenek itu terbang paling depan. Badai masih mengamuk hebat, akan tetapi tiga orang ini dapat berlari secepat terbang, menempuh badai yang menyerang dari samping. Cepat sekali gerakan mereka dan berkali-kali dia harus memejamkan matanya saking ngeri. Dan ketika mereka keluar dari daerah badai, anak itu merasa betapa mereka berlari lebih cepat lagi. Kadang-kadang mereka melompati jurang-jurang seperti terbang, membuat dia merasa ngeribukan main. Akhirnya dia pun hanya memejamkan mati agar tidak melihat betapa tubuhnya meluncur pesat di atas pundak kakek yang terbang di atas pasir. Setelah mereka berhenti, barulah anak itu membuka matanya dan dia pun menahan keinginannya untuk berteriak saking herannya. Dia diturunkan, lalu diganding masuk ke dalam sebuah istana besar yang indah dan juga menyeramkan karena istana itu berdiri megah di tengah-tengah gulun pasir, tidak mempunyai tetangga seorang pun. Jenazah ibunya juga dibawa masuk dan nenek itu lalu merawat jenazah ibunya, diberi pakaian yang utuh, kemudian diadakan upacara semilah yang setadarnya sehingga dia sebagai putra ibunya dapat memberi hormat dan berkabung atas kematian ibunya. Dia pun menurut saja ketika tiga orang tua itu mengusulkan agar ibunya segera dikubur pada hari itu juga. Mereka kemudian menggali lubang di kebon belakang dan mengubur jenazah itu tanpa pekti. Setelah penguburan selesai dan mereka semua kembali ke dalam istana, barulah anak itu yakin bahwa semua yang dialaminya bukanlah mimpi. Kemarin sore dia dibawa oleh tiga orang tua ini bersama jenazah ibunya, dengan care yang luar biasa, lari bagaikan terbang, sehingga malam-malam mereka tiba di istana ini. Hanya semalam ibunya yang telah menjadi jenazah itu dirawat dan pada keesokan harinya, penguburan ibunya telah dilakukan dengan baik dan selesai. Kini dia telah menjadi seorang anak yang kehilangan ibu, tidak tahu berada di tempat apa, merasa berada di tempat yang aneh, bukan bagian dari dunia, bersama tiga orang manusia yang juga luar biasa. Apakah dia masih hidup, ataukah dia sudah berada di akhirat? Akan tetapi kalau dia sudah mati, tentu dia bertemu dengan ibunya. Tidak, dia masih hidup. Ibunya lah yang telah mati, dan dia berada di tempat tiga orang sakti. Sebagai putra seorang ahli silat, tentu saja dia pernah mendengar tentang orang-orang tua yang sakti, akan tetapi biasanya mereka itu adalah pertapa-pertapa atau pendeta-pendeta di kuil. Dan kini, tiga orang tua itu, biarpun yang seorang adalah Hwesio, bukan tinggal di dalam goa, melainkan di dalam sebuah istana. Demikianlah anak itu membelak-balik pikirannya sendiri ketika dia berlutut di atas lantai, di depan tiga orang yang duduk di bangku rendah sambil bersilah. Kemudian dia teringat betapa tiga orang tua ini sudah melimpahkan kebaikan-kebaikan kepadanya. Pertama, kalau tidak ada mereka yang datang ketika dia diserang badai di gulun pasir itu, tentu dia sudah tewas pula bersama ibunya dan onta mereka. Kedua, mereka pula yang membawa dia dan jenazah ibunya ke istana aneh ini, dan ketiga, mereka sudah mengurus penguburan ibunya sampai selesai. Teringat akan semua ini, dia kemudian memberi hormat kepada mereka sampai dahinya berkali-kali menyentuh lantai. Samuel Ociampo telah menyelamatkan saya dan telah mengurus pemakaman ibu, sungguh budi kemuliaan ini sampai mati pun saya tidak akan melupakannya, demikian dia berkata berulang kali dan baru berhenti setelah kakek yang lengan kirinya buntung itu berkata dengan suara halus. Anak baik, duduklah yang benar, dan ceritakan dengan jelas bagaimana asal mulanya maka engkau bersama mendiang ibumu dapat berada di tempat yang berbahaya itu dan terserang badai. Nanti dulu tiba-tiba Wan Cheng berkata, siapa tahu dia menderita luka berat. Mari, majulah ke dekatku ke sini, nak, akan ku periksa keadaanmu. Mendengar ini, anak itu tidak berani membantah dan dia pun merangkak dan mendekati nenek itu. Wan Cheng cepat-cepat memeriksa dan ternyata anak itu hanya menderita lecet-lecet dan babak belur, luka di kulit saja, sedangkan pergelangan kakinya yang membengkak itu adalah karena salah urat. Dengan cepat Wan Cheng mengurut kaki itu dan membetulkan kembali urat yang tertarik dan salah duduk dan mengobati lecet-lecet dengan obat luka. Nah, engkau tidak apa-apa sekarang, ceritakanlah keadaanmu, kata Wan Cheng. Anak itu lalu berlutut kembali seperti tadi dan menceritakan riwayatnya. Nama saya Tan Sin Hong, tinggal bersama orang tua saya di kota Bangguan di selatan tembok besar. Ayah saya dikenal sebagai Tan Piau Wusu, pengawal Tan, karena ayah saya membuka perusahaan Piau Kiyok, perusahaan pengawal barang kiriman, yang mengawal barang-barang dagangan yang dikirim dari dan keluar tembok besar. Anak itu, yang bernama Tan Sin Hong, dengan lancar kemudian menceritakan semua peristiwa yang baru-baru ini menimpa keluarganya. Terima kasih telah menonton!